Hai guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita, selamat sore, apa kabar semuanya? Nah, sore ini aku bakal live Instagram dengan salah satu orang Indonesia yang tinggal di Adelaide saat ini Namanya Aisyah Lamsal Seru banget pastinya, pastinya karena kita udah lama banget gak ketemu guys Itu terakhir tahun 2019 yang lalu ya, awal tahun lagi Dan itu cuma sebentar doang karena sebelum ke Adelaide, beliau itu mampir dulu di Sydney Dan kita sempat ketemuan dan itu sebentar banget Tetapi namanya kita udah kenal sejak lama dan selalu keep in touch meskipun jarak memisahkan kita ya Dan beliau itu memang sekarang tinggal di Adelaide bersama suaminya dan mau pindah ternyata ke Darwin Jadi kita bakal seruan bareng-bareng buat ngorek-ngorek keceriaan, keseruan sore kita melalui live Instagram Seperti apa yang pasti kalian harus kepoin Instagramnya, Youtube channelnya Nanti aku kasih di deskripsi box, oke? Jangan lupa kasih like, share, komen, dan subscribe ke semua video-video Aisyah Karena beliau itu pastry chef Ya, jago banget bikin kuenya Seriusly, yap banget So guys, tontonin sampai selesai Karena aku bakal bikin videonya beberapa bagian, oke? Stay tune di Youtube channel aku Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, subscribe Bye, stay tune ya Hai guys, selamat datang di live Instagram aku Apa kabar semuanya? Selamat hari Hari apa sih? Hari ini ya? Hari Rabu Ya, happy Wednesday Yes Aduh ini kedeketan ya Coba kita mundur ya Jadi, siang ini Sore ya, kalau di City Australia Udah jam 3 Halo Kakak Reza Apa kabar? Jadi, sore ini aku udah janjian sama temenku Mau join Kok mau join? Nah, dia udah dateng Halo Aisyah Ya, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Aisyah Aisyah, kamu kirim join live Instagram dong Please, please, please Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Nanti aku Accept Join live Instagram So, we're going Okay Tadadam Mana dia? Tadadam Nah, kita Halo malu banget tenang aja aku lagi break out banget baik-baik aku lagi break out banget berubah mukanya iya nih tapi tetap sama, tetap cantik kayak dulu kita kenalkan orang Bandung orang Bandung bener cuman nyasar di Adelaide bener-bener nyasar di Adelaide makasih lo udah udah mau ngobrol-ngobrol makasih the invite thank you for having me yaudah udah lama banget ya kita gak ketemu iya aku gak pernah di depan kamera kayak gini tapi malu banget bisa pake masker aja gak nih dari sini ke sini kalau lo gak gak ada yang ngejudge dirimu sanggah aja ini bukan ini bukan di channel main apa kabar baik apa kabar juga baik-baik baik-baik ini gak ngeganggu ya enggak santai udah beres udah beres kalau tadi udah beres itu terus gimana kondisinya di Adelaide sekarang sekarang di Adelaide aman kemarin kan sempet lockdown terus ya gitu aja sih teh banyak restriction kan cuman minggu lalu udah diangkat restrictionnya gitu lah gitu lah gimana tete kabarnya Alhamdulillah sehat baik Sydney masih lockdown tapi tetap oh iya Sydney katanya kasusnya banyak ya hari ini tuh udah 916 gitu ya 931 iya terus ya kita bakal lockdown sampai akhir September oh my god gak uang 3 bulan oh iya untungnya di Adelaide kemarin kan sempet lockdown kan 7 hari aja terus yaudah udah gitu dibuka pelan-pelan lagi kan ya cuman kita-kita kadang masih harus pakai masker kan yang kerja di essential worker gitu iya tete kalau Adelaide tuh kayak gimana sih kotanya say oh sepi banget eh sepi banget seriusan kalau baratnya kayak kota di Indonesia kayak kota apa apa ya gak mungkin Bandung ya gak mungkin gak mungkin gak mungkin Bandung gak penuh kayak apa ya kayaknya Indonesia dimana-mana rasanya udah padat belitung mungkin kayak belitung agak-agak kayak belitung disini kan kayak banyak coastnya kan banyak pantai yang bagusnya juga disini terus Barossa Valley kan Barossa Valley-nya bagus juga kayak winery-nya disini bagus juga salah satu tourism attraction-nya kan disini di winery gitu kan kemarin pas covid itu sempet kena winery disini jadi winery sempet pada tutup waktu lockdown itu yaudah sih gitu aja paling jadi kalau kita yang belum pernah ke Adelaide tempat-tempat mana yang bisa jadi tourist attraction daerah-daerah mana pastinya Barossa Barossa Valley Barossa kan karena wine dari Barossa kan terkenal banget sih rasnya nah itu terus apa lagi ya disini coastnya apa ya pantai-pantainya sih paling Noor Lungga Semafor terus Glenel gitu-gitu selebihnya sih paling apa ya disini kuliah enak disini yang jelas kuliah di South Australia ini lebih enak sih daripada di di Sydney kalau aku bilang karena di South Australia ini kan kan studennya gak gak sebanyak disini jadi lecternya juga lebih pada perhatian juga sama kita terus jadi pokoknya mereka cek terus lah sama kita gitu baik kondisi dari sisi akademis sama sisi yang kayak personalnya juga mereka mereka pasti cek on us gitu iya terus oh biaya ini teh lebih murah biaya rent house lebih murah jauh banget emang berapa disana kalau disini sebelum covid kalau sebelum covid ya teh sebelum covid itu 350 dolar itu kita udah bisa dapet 3 bedroom lah 3 bedroom house per minggu 3 juta sepengah dapet 3 kamar diusahan iya lebih murah banget iya kalau itu lumayan sih kayak gak di tengah city center banget tapi kayak 10 menit doang gitu 10 menit dari city kan lumayan gitu kan iya lumayan banget kayak tahun dulu ya iya jadi emang emang kayak ya gak gak di city center city center tuh paling apa ya apartemen sih tapi masih masih terjangkau lah dibanding sama dibanding sama Sydney sih jauh iya bener terus orang-orangnya pasif kalau di Adela itu masa kayak gimana pasifnya jadi kalau kalau misalnya gimana ya kalau orang di Sydney sih biasanya kan kalau ngobrol tuh proaktif gitu orang-orangnya tuh kayak lebih kayak hi kayak gitu-gitulah kalau di Sydney tuh agak-agak kayak cuek gitu kalau misalnya kita gak ngajakin ngobrol ya biasa aja gitu terus kayak misalnya mau main juga gitu kalau misalnya temen-temen gitu ya kayak kalau di Sydney kan oh ayo-ayo kita main kalau di Sydney tuh kalau gak diajak yaudah gitu aja gitu iya jarang-jarang banget yang kayak proaktif kayak agak-agak kayak agak-agak pasif gitu orang-orangnya di Sydney oh i see lingkungan kerja juga sama oke jadi ini guys Aisyah ini sekolah sambil bekerja betul begitu bu? aku udah beres kuliahnya udah beres kuliah udah Desember kemarin kamu tuh sekolahnya sekolah apa? di bidang apa? kalau di waktu itu tahun 2013 kan di Lakerden dulu di PT Seri ambil diplom di PT Seri terus udah gitu lanjut di Diplom Hospitality Management di mana ya Holmes Holmes Institute di Sydney juga terus udah gitu mereka kayak berkeluarga dulu dan lain-lain berkeluarga dulu menikah berkeluarga dulu terus udah gitu lanjut lagi kuliah tahun 2019 ambil Bachelor of Hospitality Tourism Management untuk ya alhamdulillah akhirnya dapet ini sih dapet award dari sini dari Government of Australia yang TFSI-nya dari Academic Excellence-nya itu gak nyangka sih the best terus terus ya udah sekarang oh iya nanti minggu depan tuh tanggal 30 mau relocate ke Darwin dapet kerjaan juga dari salah satu apa ya Department of Social Work-nya Government of Australia jadi di bawah Child Australia itu lagi ngurusin sertifikatnya banyak banget tapi sertifikatnya banyak banget iya tapi pusing selalu ya selalu kalau ada sesuatu yang pasti pusing ngurusin iya pusing ngurusin tata gimana kabarnya di sana ya gimana ini kerjaan tata di sana work from home iya kalau gue kebetulan gak kerja dari rumah jadi pada saat walk down ini sekarang gak kerja cuman kan pemerintah cukup baik ya iya iya baik jadi kayak gue gak kerja tapi dapet duit lagi iya pemerintah Indonesia juga baik yang disini yang di PPI-nya yang di South Australia ini baik jadi kemarin pas covid pertama itu aku tuh dapet kayak dua dua box gede gitu dua box gede kayak bantuan dari pemerintah Indonesia kayak senang banget aja kayaknya kalau di Sydney kebanyakan orang Indonesia mungkin gak akan kebagian kalau di sana mungkin kan memang banyak orang Indonesia di Adelaide lumayan 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 banyak lumayan komunitasnya besar terus ya lumayan soal gitu nah boleh cerita dikit dong gimana pada saat apply visa pelajar sampai bisa sekarang gak lulus susah gak sih waktu itu kalau apply visa pelajar itu kebetulan kalau misalnya dari Indonesia waktu pertama tahun 2013 itu aku pakai agent jadi agent semua yang ngurus sampai nganterin ke Australia mereka nganterin juga sampai nganterin aku ke Australia terus udah gitu yang tahun 2019 itu kebetulan suami yang ngurusin suami yang ngurusin dari nol kayak aku udah tinggal berangkat aja gitu berangkat ya bener terus Pradip gimana kabarnya dia Pradip baik baru pulang kerja dia tadi jadi kalau kamu sekolah kerja dia fokus aja kerja gitu ya dia kerja aja full time ini kita kayak bos-bos kita lagi pada agak sedih gitu soalnya dia kan deket banget juga sama bosnya yang disini kan jadi kemarin tuh kayak jalan-jalan dulu seharian sama bosnya oh pasti hilang banget ya karena di South Australia ini jujur aja gak terlalu banyak orang yang kayak apa ya skilled gitu soalnya kan overseas kan sekarang border kan close kita kan gak bisa masuk gak bisa ada yang masuk ke Australia kan sekarang jadi ya mau gak mau memang yang udah di Australia ini yang skill-nya kayak di apa ya yang dicari gitu jadi buat yang masih di Australia ini memang kesempatan banget sih kalau misalnya mau cari kerjaan yang lebih baik atau misalnya mau cari posisi yang lebih baik atau yang lain-lain itu mumpung belum dibuka border ini banyak sih banyak yang yang dapet yang dapet permanent resident itu sekarang tuh ya banyak ya merupakan gak bisa dapet kayak dari yang lain gitu ya soalnya kalau udah border dibuka kan posternya banyak ya bener-bener tapi tapi ada downsidenya juga kemarin kan kayak aku sempat ngobrol juga sama lecturer di kampus gitu kan kayak ya beliau kayak bilang gitu sekarang tuh agak susah ngajar di kampus karena mereka tuh harus kayak implement covid ke dalam pelajarannya gitu loh teh jadi kayak mereka gak bisa bilang kayak kan biasanya ada data statistik arrival dari overseas tuh berapa sekarang tuh kayak gak ada gitu kayak kosong aja gitu kecuali ya kurang tau nih yang humanitarian visa dari Afghanistan nih udah jalan atau belumnya itu kurang tau sih cuman ya untuk turism mereka tuh harus bilang oh jadi harus kayak sebelum covid ini turism seperti apa dan setelah covid ini seperti apa kayak gitu-gitu oh my god jadi banyak sekali ya efeknya ya buat kamu belajar ya iya gitu kamu tuh udah berapa tahun sih di Adelaide 2019 Januari jadi aku udah punya anak dua anak dua aku udah punya anak dua jadi sayang sekali anak kita gak bisa kesini jadi waktu itu kita udah ngurusin semua sih kayak rumah udah ada dan lain-lain lah udah sama suami itu kita udah ngurusin semua persiapan buat anak kita udah tinggal jemput anak-anak aja visa semua udah beres yaudah covid tiba-tiba dan kayak Nepal tuh lockdown lebih dulu daripada Australia jadi jadi kita tuh yang udah aduh ini gimana gak bisa yaudah akhirnya sampai sekarang aku belum ketemu anakku udah dari Januari 2019 anakku nya udah gede-gede 2 tahun ya ya pasti udah tambah gede iya udah tambah gede terus mereka gimana keadaannya kondisinya sehat baik-baik kondisi mereka sehat alhamdulillahnya mereka ya di Nepalnya juga di kota yang gak bukan apa ya gak crowded gitu gak terlalu banyak penduduknya gitu jadi masih relatif aman sih gitu iya bener terus di Adelaide sendiri nih ya apa namanya kamu gaul juga gak sih sama orang-orang Indonesia ong Terima kasih telah menonton